Hai 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 jangan keren mauti lagi aku sedang ada di pinggiran situ lebak wangi atau danau danau lebak wangi yang keberadaannya ada di daerah paruh begitu kita pulang dari Bogor lalu aku berhenti sejenak disini aku ajak lihat-lihat disini yuk ikutin aku yuk nah ini penampakan situ lebak wangi sekarang semua pasti sering lewat sini tapi enggak pernah mampir karena ini letaknya persis di pinggir jalan ke antara Jakarta keparung gitu ya dulu namanya lembur kuring karena ini sebelahnya tuh kan restoran lembur kuring sekarang penampakannya sudah begitu indah kayaknya sudah tertangani oleh pemerintah jadi coba lihat deh viewnya deh ada boot-boot gitu yang bisa disewa untuk berkeliling danau lagi-lagi untuk para penggemar selfie ini bagus banget karena memang semuanya dibuat untuk berselfiri ya tapi memang danaunya juga bagus sih dari dulunya memang danaunya sudah bagus tuh seperti itu danaunya penampakannya sekarang memang besar banget sih danaunya ini seperti itu nah seperti begitu sekarang penampakannya dulu mungkin terhalang oleh banyak warung-warung kopi disitu sehingga penampakan dari danau ini tidak begitu kelihatan sekarang oleh pemerintah sudah diperbarui dan kita nggak ada charge ya untuk duduk disitu mampir disitu tuh tidak bayar apa-apa cuman bayar parkir mobil saja dan jajan sih pastinya harus jajan jajan kalau nggak jajan mungkin orangnya bulat-balik aja ngusir kita gitu loh ya nggak boleh duduk tidak diberi tempat duduk mungkin seperti itu hanya kode-kodenya aja yang disampaikan walaupun tidak secara langsung yuk kita kita jalan seperti biasa kita jalan tapi jalan ini enggak begitu capek kayaknya eh deket aja kok jauh kan emang bagus deh tuh penampakannya bagus kita nggak pernah bisa lihat dulu karena tertutup oleh ruko-ruko atau restoran-restoran disitu tuh seperti itu cantik bukan bukan jangan sedih ini tempatnya cantik juga bok Hai tuh lihat kan Hai gimana sih nggak dibilang cantik Hai nah seperti itu nih kalau malem nih disini ada pertunjukan musik kalau malem Hai kalau siang-siang sih enggak tuh jalan rayanya deket banget udah tinggal parkir Hai parkir bayar parkir atau sudah bisa masuk letaknya di pinggir jalan banget kok Hai namanya saudara-saudara wisata Danau Lebakwangi begindang hai 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 seperti begini ini kalau malemnya disini nih ini cakep kalau malem cakep sebetulnya kalau sore sebaiknya sedih kunjungannya sore ya kalau sore itu matahari dari arah sana bagus banget dan kita kebetulan sore juga sekarang tetapi mendung saudara-saudara tidak dapat matahari Hai kalau malem mungkin ini sih lampion lampion ini bercahaya lebih cantik ya Hai ada gasebo gasebonya berjejer seperti begitu tuh tempat pakai deketkan udah tinggal turun mobil masuk bagi yang mau naik kendaraan umum turun dari kendaraan umum langsung masuk Hai tempat duduknya banyak dan lega banget Hai tuh seperti begitu Hai syaratnya sih cuman satu harus jajan kayaknya disini kalau tiket masuknya sih tadi kayaknya enggak ada deh nah ini stesenya kalau aku lihat dari jauh ya yang untuk malem bisa berada live music yang suka bernyanyi-nyiria mungkin bisa disitu bernyanyi-nyiria ya kalau malem aja katanya adanya kalau siang enggak ada Hai seperti gitu hai 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 pengen juga sih lihat kalau malemnya ini lampion-lampionnya secantik apa kalau siang-siang gini banyak yang selfie-selfie Hai banyak berselfie-selfie ria Hai kuka atasin ah kameranya banyak orang Hai juh cantik kan di bawah juga di tempat duduk loh jadi jangan takut jangan sedih jangan kusar jangan hirau saya jangan bawa minum-minuman keras ya di sini tidak boleh Hai tuh itu kan sebetulnya lembur kuring dulu namanya lembur kuring sampai sekarang pun namanya masih lembur kuring dan kita kalau mau ngelihat akses danau ini dulu itu harus masuk ke dalam restoran lembur kuring tetapi sekarang sudah dibuka oleh pemerintah untuk semua bisa masuk Hai asalkan tidak masuk ke teritorialnya lembur kuring ya Hai dulu namanya situ lebak wangi lembur kuring situ lebak wangi itu diseberangnya juga masih ada kafe-kafe Hai ada kapal-kapal juga untuk berkeliling Hai boot ya untuk berkeliling di danau ini Hai waktu aku tanya sih katanya nah itu lembur kuring tuh kan kelihatan ya Hai waktu aku tanya sama petugasnya katanya ini sudah dari tujuh bulan yang lalu itu sudah di buka Hai buka tetapi baru satu bulan dipublikasikan seperti begitu jadi dulu masih terbatas mungkin masih ada renovasi sana sini ya tapi aku juga kaget tadi kok sekarang jadi bagus so aku stop dulu di sini melihat-lihat di seberang itu juga ada kalau aku dengar nih ada musik-musik juga diberikan di seberang situ jadi pasti di seberang sana ada kafe-kafe juga karena musiknya sampai terdengar ke sini Hai katanya di seberang situ kafe-kafe nya itu hanya untuk siang hari kalau malam hari dia pindah live musiknya pindah ke situ ke yang tadi aku kasih lihat stage nya Hai nah ini penempatan seberang kafe-kafe nya Hai seberang tempat mana aku berdiri ada kafe-kafe juga seperti ini jadi mengelilingi danau sekarang danaunya itu memang Hai penuh dibuka untuk semua masyarakat bisa menikmati pemandangan di danau itu tuh bagaimana coba kalau berfoto-foto disitu tertarikkah Hai tertarikkah anda berfoto-foto disitu Hai cantik ya ini kebetulan sore hari dan di hari kerja maka pengunjungnya tidak begitu banyak Hai seperti itu Hai cantik sih Hai cakep-cakep Hai wisata murah judulnya jadi kalau perlu hiling-hiling yang deket-deket Jakarta belum sampai parung deh kayaknya ini ya udah terlihat ada danau kalau dari arah Jakarta sebelah kanan jalan sih ya pokoknya dulu namanya tuh situ lebak wangi Hai restorannya dulu kita kenalnya lembur kuring hai 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 Oh sunsetnya udah hampir keluar tapi terhalang sama itu tuh terhalang sama mendung mendung hai 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 sebetulnya kalau nggak ada mendungnya itu ya ini tempat pengambilan sunset yang paling bagus sih menurut aku karena pandangannya lepas ke arah sunset jadi penggemar sunset boleh berkunjung ke sini daripada jauh-jauh tapi bukan untuk sunrise ya, sunset tuh pandangan jauhnya ini rasa rambut kering tuh ini di bawah jadi tadi seperti ada dua hai 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 kita lagi dimana kita sepak wangi parung oke kita lagi dimana nih lagi di lebak wangi parung oke kita lagi ngapain lagi santai ngopi-ngopi gitu sore-sore hari makan sih udhakan tadi ya dari mana kita tadi kita habis dari Bogor itu namanya desa sawah desa 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 oke terus pulangnya kita lewat parung dan melihat melihat ada di lebak wangi bagus juga kita boleh juga nih ngopi-ngopi karena yang lebak wanginya sudah diperbarui ya ini lebak wangi udah bagus lagi dulu kan rada-rada gitu lah sekarang udah cantik udah ada restorannya untuk nonton-nonton yaudah oke sip thank you sama my happy juga tuh ini ikutan juga tuh kali ini tetap mengharap ada sunset sih sebetulnya karena itu sudah terlihat keindahannya tapi mungkin gak ya karena mendung ah lupakan saja deh tapi kan aku penggemar sunset sunset atau sunrise jadi sedikit di disorot tipis-tipis aja ya kita sorot tipis-tipis sunsetnya seperti itu nah ini penampakan ininya apa tuh directionnya ya wisata danau lebak wangi gak begitu jauh sih tempatnya thank you for watching bye Bye.